Syahrini pulang ke Bogor kondisi kehamilan di Sorot Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Penyanyi Syahrini baru saja menjejakan kaki di Indonesia Beberapa hari yang lalu dan langsung mengunjungi sang ibu Yang juga disarot dari kepulangan istri Reino Barak ini adalah kondisi kehamilan Benarkah tengah mengandung? Penyanyi asal Sukabumi itu nampak mengunggah momen kepulangannya saat menaiki pesawat mewah Pakaian putih dengan merek terkenal, perada pun membuat penampilannya begitu elegan Dalam kesederhanaannya Tak lupa kaca mata besar membingkai wajahnya untuk mempermanis tampilan Di momen terbaru di Instagram Syahrini dan Reino Barak nampak sedang melepas rindu kepada sang ibu Dengan setelan kemeja bergaris dan motif kuning coklat serta celana kuning dan kaca mata besar Tampilan Syahrini nyaris serupa dengan sang ibu yang duduk di sisinya Tangan pemilik jargon maju mundur cantik itu merangkul pundak sang ibu seraya tersenyum ke kamera Reino Barak yang juga di sisi ibu mertuanya nampak tersenyum tipis dan duduk santai di tangga Yang selalu aku muliakan di atas segalanya Mama dan yang kupuja sepanjang masa Suamiku tercinta at Reino Barak tulis akun at Prinses Syahrini Potret lainnya menampilkan Syahrini dan Reino Barak yang asik berkumpul dengan kerabat lainnya Salah satunya adik kandung Syahrini Aisyah Rani yang duduk berdampingan di sofa Tak lupa Reino Barak dan adik ipar Syahrini ikut berpose Potret satu ini mendapat sorotan Syahrini kedapatan mengelus perut Namun bukan miliknya melainkan perut sang adik Rupanya Aisyah Rani sedang mengendung sehingga menjadi kabar bahagia bagi Syahrini Yang tersayang adikku ibu mil Potret kumpul keluarga Syahrini tersebut seolah menjawab pertanyaan akan kehadirannya di Indonesia Terkini Syahrini memang sudah tak seaktif dulu di dunia hiburan Dan menuturkan hendak menjadi istri yang menuruti sang suami Namun media sosial Syahrini tetap aktif menunjukkan berbagai kegiatannya di luar negeri Thank you for the love I love you all Tutupnya Hidupnya gak seindah Instagram Syahrini diduga demen pinjam barang orang Tapi sering diakui Kini malah dijauhi teman sosial kita Nina Kaginda diketahui memang sempat akrab dengan Syahrini Namun tak lama setelah sang penyanyi menikahi Reino Barak Kedekatan keduanya tak pernah terlihat lagi Gelung lama ini bahkan beredar Nina Kaginda tengah kumpul bareng Dengan salah seorang rekan sosialita lainnya Yang sama-sama merupakan seorang penyelahat Nina Kaginda terlihat mejeng bareng rekannya dengan superkar mewah Sedangkan Syahrini sampai saat ini hanya membagikan foto-foto dirinya di pinggir jalan seorang diri Perbedaan menjalankan ini lantas langsung menjadi perbincangan netizen Melihat hal berkebalikan tersebut publik langsung ramai Berikan beragam komentar nyingir untuk Syahrini Netizen menduga juga persahabatan Syahrini dengan rekan sosialita lainnya retak Semua publik figur dan orang-orang sosialita tajir lainnya Pasti paham kali sepak terjangnya omat ini sindang layak Mungkin kalau dia udah show off diketawain kali ya Hidupmu gak seindah omongan Komentar netizen Di sisi lain Dennis Kariska pernah menghenti Syahrini soal harta kekayaannya Gerap tampil pelamor dan pamer pakaian mahal Dennis justru mengatakan kalau kekayaan Syahrini selama ini palsu Awalnya Dennis bertanya kepada followersnya Untuk memberikan saran orang yang ia ajak berantem Minta list orang yang bisa dia ajak berantem dong Gue pengen berantem Tulis Dennis Karista Dan salah satu netizen pun menjawab dalam kolom jawaban tersebut Satu nama Syahrini Peng berantem sama dia Dia mentahnya itu Koko angkatku Jadi gak boleh diberantemin Tapi yang jelas hidupnya tidak seindah Instagram Tasnya juga kayaknya banyak yang minjem deh Ujar Dennis Karista Pamer punya mertua kaya raya Syahrini pulang ke Indonesia naik pesawat pribadi Musananya malah digunjing Gak papa KW asal branded Syahrini diketahui baru saja kembali ke Indonesia Setelah cukup lama menetap di Singapura Dalam unggahnya Syahrini terlihat menaiki pesawat pribadi menuju Indonesia Memang Syahrini sempat sesumbar soal harta kekayaan orang tua Rino Barak Ia merasa senang karena tak perlu lagi menyewa cek pribadi dan bisa memakai milik mertuanya Syahrini mengaku senang bisa naik pesawat pribadi kapanpun milik sang mertuanya Syahrini bersyukur memiliki mertua yang sangat baik Bahkan meminjamkan pesawat pribadi untuk jalan-jalan ke luar negeri Alhamdulillah sekarang sudah tidak menyewa lagi pesawat pribadinya Kebetulan pesawat itu punya mertua kan Alhamdulillah jadinya bisa nganggur Bisa kita pakai kata Syahrini Kali ini lebih privasi Satu minggu tidak terasa Alhamdulillah Awak itu sangat baik Kalau dulu ingin memakai cek pribadi harus kebueti Sewa dulu kadang dipakai orang Sekarang karena punya keluarga Jadi bisa pakai Alhamdulillah ucarnya lagi Tak cuma jalan-jalan dan menemani suaminya bisnis di Singapura Syahrini mengaku tengah rutin Melakukan cek kesehatan di negara tetangga Ya sekalian cek-cek ke dokter ya Karena kan dokterku semuanya disana Dokter kulit, gigi, rambut, dokter kesehatan juga semuanya disana Sekarang sudah ada partner yang bisa nemenin traveling Kalau dulu traveling sendiri terus Sekarang sudah sama suami Kebetulan suami juga senang traveling Jadi aku kayaknya sedang menikmati kebersamaan Katanya Meski punya suami dari anak konglomerat Syahrini ternyata masih mengomel Dengan biaya rumah sakit di Singapura Yang cukup mahal Diduga Syahrini merokok kocek cukup Dalam untuk program kehamilannya Kaget bayar bil Tanya Aisyah Rani Ya seperti biasa mbak kata Syahrini Mehong ya mbak Tanya Aisyah Rani Benar seru Syahrini Netizen lantas curiga jika suami Syahrini tak sekaya anggapan orang Akun haters Syahrini bahkan menyentil foto yang dibagikan Dalam akun instagramnya adalah stok foto lama Yang kembali diunggah seolah baru Selain itu haters juga menyentil barang-barang Syahrini diduga KW Naik PJ serasa dia yang punya PJ Kalau lihat gayanya Komentar netizen